Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel Youtubenya aku, Eva Dias Anggraini Di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semua Tentang diet ekstrim yang udah aku jalanin beberapa waktu yang lalu Namanya apa? Namanya adalah Shantoki Diet Kak, Shantoki Diet itu apa? Jadi Shantoki Diet itu adalah salah satu diet ekstrim yang disetuskan oleh seorang Youtuber Korea Dia itu hanya boleh mengkonsumsi 3 menu makanan Yang pertama adalah roti, telur, dan yang ketiga Coca-Cola Lah Kak, kok pake Coca-Cola? Kok gak pake air putih? Kan Coca-Cola itu bergas, kan bikin perut sakit Nah, untuk kalian yang pengen tau kenapa alasannya Shantoki itu pake Coca-Cola Kalian bisa cek video aslinya di description box aku Karena aku disitu udah letakin supaya kalian bisa lihat video originalnya ya Dan penjelasannya disana lebih lengkap Disini aku cuma sekedar share tentang pengalaman aku menjalankan diet ini Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir Plus aku bakal kasih lihat hasilnya dan juga efeknya di tubuh aku Langsung aja tanpa harus berlama-lama Kalian bisa lihat dulu perjalanan aku selama ngejalanin diet ini Check it out! Halo, jadi aku udah sampai di kosan Aku bakal liatin ke kalian tentang daftar menu yang aku buat untuk ngejalanin Shantoki diet Jadi ini dia, ada sarapan, ada makan siang, ada dinner Nah, biasanya aku selalu bikin menu-menu kayak gini Supaya diet aku jadi lebih teratur gitu Menu-menu makanannya apa aja Terus aku juga kayak bikin daftar belanjanya disini Nah, ini dia hasil buruan aku hari ini Ada telur, aku belinya langsung satu papan gitu Terus ada roti tawar atau roti gandum Tapi ini aku belinya roti gandum Terus ada cola juga Sebenarnya disarankan untuk pakai cola jero Cuman tadi nggak ada cola jero Jadi aku pakai cola biasa aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, jadi itu dia diet Shantoki yang udah aku jalanin selama 6 hari Jadi, beserta menu-menunya Kalian mungkin bisa lihat Gimana cara penyajian aku Terus bisa ngikutin juga Kayak mana menu-menu yang udah aku makan selama 6 hari Jadi, kalau misalnya kalian berminat untuk mengikuti diet ini setelah kalian mendengar yang buruknya Oke, jadi selama aku ngejalanin diet ini aku berhasil menurunkan berat badan aku itu 2 kg Tapi, tapi ada yang baik dan yang buruk yang bakal aku kasih tau ke kalian Kalian mau dengar yang baik atau yang buruk dulu Kalau misalnya kalian mau dengar yang buruk Kalau misalnya kalian mau dengar yang buruk Aku yakin kalian pasti bakalan kaget Jadi, aku kasih tau yang baik aja dulu ya Nah, yang baik-baiknya aku bakal cerita ke kalian nih Selama aku ngejalanin diet ini Yang aku rasain pertama Bebe aku kan turun 2 kg Siapa sih yang gak seneng gitu kan Dengan turunnya berat badan itu 2 kg gitu Jadi, kayak semakin termotivasi lagi nih Aku harus lebih bisa menurunkan berat badan lagi nih gitu kan Tapi, kalori yang aku masukkan ke tubuh aku itu benar-benar jauh dari 1200 Jadi, setelah aku hitung di aplikasi Fat Secret Itu aku hanya mengkonsumsi sekitar 701 kalori selama 1 hari Modar, aku modar Pokoknya, aku ngerasa ini benar-benar gak sehat Kalau misalnya kita pakai untuk jangka waktu yang sangat panjang Yang kedua, yang baik-baik nih Aku ngerasa perut aku udah mulai slim Terus lingkar paha aku juga udah mulai mengecil Tapi, aku gak tau ya Ini nih efek dari aku Hit kardio, aku jumbo Atau memang karena diet ini Tapi, kayaknya aku ngerasa ini karena Aku ngejalanin olahraga selama beberapa hari terakhir ini Dan aku benar-benar nepatin janji aku ke kalian untuk olahraga Karena aku cukup terganggu dengan gelambir-gelambir di badan aku Yang mulai seperti nenek-nenek itu kan Nah, jadi aku olahraga dan Aku merasa lingkar paha dan perut aku itu mengecil gitu kan Nah, sekarang yang buruk-buruk nih Kalian udah siap belum mau dengar tentang Yang buruknya dari santofidiat ini Yang pertama Karena kalori yang aku konsumsi itu kan cuma 700 kalori ya gitu kan Dan yang pastinya itu aku udah jelas Kekurangan nutrisi gitu kan Yah, gimana gak kekurangan nutrisi Orang kalori yang aku masukin itu cuma 700an gitu kan Yang kedua itu aku ngerasa pusing Aku lemes Aku kayak Mood aku tuh kayak jadi hancur gitu seharian Kalau misalnya Aku ngejalanin diet ini Jadi, kalau misalnya kalian mau ngejalanin diet ini Kalian pikir-pikir deh Kalian bakalan jadi kayak cepat emosi Kalian jadi kayak baperan, labil Dan segala macam jenis mood-mood yang lain Yang mungkin bisa merusak hari kalian Kalau misalnya kalian ngejalanin diet ini Tapi yang paling parah menurut aku adalah Aku ngerasa pusing Jadi, setelah aku hit kardio atau aku jumba Itu aku, badan aku tuh langsung kayak Oyong gitu Karena mungkin pusing gitu kan Nah, yang selanjutnya ya Bukan entah yang ketiga atau yang ke apa gitu Yang buruknya adalah Selama aku menjalani diet ini Rambut aku rontok Nah, gimana? Kalian masih tertarik untuk ngejalanin diet ekstrim kayak gini Aku aja yang udah 6 hari ini Rambut aku tuh rontok Jadi, aku sangat gak menyarankan kalian Untuk melakukan diet ini Tapi, kalau misalnya kalian tetap kekeh Pengen cobain diet ini Mungkin kalian bisa coba selama 6 hari Tapi, tapi nih ya Tapi, jangan untuk jangka waktu yang lama Mungkin bisa 3 hari Atau 4 hari Pokoknya jangan lebih dari 6 hari menurut aku Karena itu bisa bikin Usus kalian rusak Pencernaan kalian terganggu Terus kalian juga bisa kekurangan nutrisi Itu dia review aku Tentang santoki diet yang udah aku jalanin Selama 6 hari ini Aku harap kalian bisa lebih memilih lagi Tentang diet-diet yang bakal kalian jalanin Aku harap kalian enjoy sama video ini Sekian dulu untuk video aku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Jangan lupa di like sama di subscribe ya Sampai jumpa